Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan aturan dan penetapan lokasi pemasangan alat peragak kampanye. Penetapan ini telah didiskusikan bersama instansi terkait dan partai politik. Berdasarkan aturan tersebut, APK boleh dipasang di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Tabalong. Sementara, untuk lokasi yang menjadi larangan, diantaranya tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan, gedung milik pemerintah, serta lembaga pendidikan, baik gedung maupun sekolah. Sedangkan lokasi larangan penyelenggaraan reklama meliputi persil-persil milik pemerintah daerah, tempat atau sorana pendidikan dan tempat ibadah, hutan kota, dan sekitar magam pahlawan, serta kawasan daerah perdagangan, jalan pahlawan, sampai dengan monumen Tanjung Puri. Jelaskan tidak diperbolehkan sepanjang jalan protokol, mulai dari obor kita ya, tubuh obor, kemudian jalan pahlawan memadur ini, sampai selongan itu, sampai masuk kebacasannya, itu tidak kita perboleh, tidak dibenarkan untuk alat pelaga kampanye, maupun tempat alat pelaga kampanye ya. Lebih lanjut, Tirisandi menjelaskan, meski di sepanjang jalan protokol mulai dari monumen Tanjung Puri, hingga jalan pahlawan termasuk kategori dilarang. Namun pengecualian diberikan bagi kantor partai politik yang berada di sepanjang jalan tersebut. Ramadi, TV Tabalong, melaporkan.